Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Mudah-mudahan rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Sekarang saya ingin membahas tentang update informasi terkait dengan vaksinasi di Jerman. Kenapa sih sekarang saya beberapa kali ini membahas tentang vaksin? Ya karena saya kira saya ingin mengedukasi atau mungkin hanya sekedar share lagi, apalagi di sini ada informasi terbaru ya, dan berdasarkan sains juga. Dan sekarang di Indonesia sendiri sedang giat-giatnya juga program vaksin, mudah-mudahan saya juga bisa memberikan tambahan minimal dari ilmu pengetahuan tentang vaksin ini sendiri. Yang tidak dibiaskan karena banyak sekali di luar sana yang memberikan informasi tanpa dasar saintifik informasi. Nah, apa sih update terbarunya? Jadi pada tanggal 1 Juli kemarin, hari Kamis, pemerintah Jerman memberikan rekomendasi atau keputusan baru terkait vaksin COVID-19 ini. Jadi untuk orang-orang yang mendapatkan dosis pertamanya AstraZeneca, direkomendasikan untuk mendapatkan vaksin kedua yang mRNA-based. Jadi seperti vaksin dari Pfizer-BioNTech atau dari Moderna. Tentunya keputusan ini tidak hanya keputusan mendadak, tanpa dasar ilmu. Di Jerman sendiri, biasanya untuk memutuskan suatu hal, apalagi terkait dengan kesehatan, harus ada scientific-based evidence-nya atau bukti-bukti ilmiahnya yang mendukung keputusan tersebut. Nah, sebetulnya bukti-bukti ilmiahnya sudah pernah juga dipublikasikan beberapa minggu lalu, yaitu penelitian di Spanyol dan juga di Jerman sendiri. Hanya mereka menggunakan sampel yang lebih sedikit tentunya saat itu, karena baru preliminary result. Tapi, walaupun begitu, hasilnya sangat mendukung bahwa pencampuran antara AstraZeneca di dosis pertama dan Pfizer-BioNTech di dosis kedua, itu cukup dominan dibandingkan hanya yang menggunakan AstraZeneca dan AstraZeneca pada dosis pertama dan dosis kedua. Nah, sekarang ada hasil penelitian terbaru dari University of Oxford dari Inggris, jadi mereka merekrut pasiennya lebih banyak. Baiklah, mari kita lihat saja. Jadi penelitian ini sendiri sebetulnya belum dipublikasikan secara resmi dari jurnal Lancet, Tapi, karena sekarang ada sistem preprint, jadi setiap orang bisa mengakses hasil penelitian ini. Nah, untuk bisa publish di jurnal Lancet sendiri itu sangat susah, karena ini merupakan salah satu top level jurnal. Termasuk di bidang medisin juga seperti itu. Nah, karena semua orang bisa mengakses preprint dari hasil publikasi ini, walaupun belum dipublikasikan di jurnal Lancet, kita juga bisa belajar dan mengetahui bagaimana sih sebetulnya hasilnya. Mari kita mulai. Saya tidak akan menjelaskan secara detail terkait dengan protokol penelitian itu sendiri. Saya akan membahas lebih ke arah supaya kita semua mengerti bagaimana sih mereka melakukannya secara ringkas saja, kemudian bagaimana hasilnya dan efeknya ke masyarakat. Nah, pada penelitian ini, mereka melakukan di empat grup. Grup pertama adalah grup yang menerima pada dosis pertama AstraZeneca dan dosis kedua AstraZeneca. Kita singkat saja, AZ plus AZ. Grup yang kedua, pada dosis pertama mereka menerima AstraZeneca, dosis kedua mereka menerima vaksinasi Pfizer-BioNTech. Kita singkat saja menjadi AZ plus PB. Sedangkan di grup yang ketiga, mereka menerima pada dosis pertama dan dosis kedua Pfizer-BioNTech. Kita singkat menjadi PB plus PB. Sedangkan di grup yang keempat, ini kebalikan dari grup kedua, yaitu dosis pertama mereka mendapatkan Pfizer-BioNTech. Yang kedua, mereka mendapatkan AstraZeneca. Kita singkat menjadi PB plus AZ. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Terkait dengan produksi antibody dan bagaimana respon dari T-cell, ternyata yang mendapatkan vaksin pertama AZ dan kemudian PB, lebih baik dibandingkan PB dulu, baru AZ pada dosis kedua. Namun, yang di mixing ini, baik itu yang pertama AZ atau yang pertama PB, ternyata lebih baik dibandingkan yang mendapatkan dua kali AstraZeneca, yaitu pada dosis pertama dan kedua. Nah, si peneliti juga kemudian secara spesifik mengambil hasil hanya dari antibody saja. Ternyata jika hanya antibody, orang-orang yang menerima hanya vaksin dari Pfizer-BioNTech pada dosis pertama dan kedua, itu lebih baik dalam hal antibody yang dihasilkan dibandingkan dengan mereka yang menerima AZ dulu kemudian PB atau PB kemudian AZ, maupun dua kali AstraZeneca pada dosis pertama dan dosis kedua. Dan ini tentu kita melihat bahwa dalam hal antibody, vaksin PB Pfizer-BioNTech disentikan dua kali ternyata lebih dominan. Nah, sekarang terkait dengan T-cell response. Kita lihat di sini, menariknya ternyata untuk T-cell response, grup yang disuntikan pertama AstraZeneca kemudian Pfizer-BioNTech lebih baik dibandingkan dengan yang Pfizer-BioNTech kemudian AstraZeneca atau yang diberi homolog vaksin yaitu PB-PB maupun AZ-AZ. Nah, dari sini kita bisa melihat ternyata pencampuran atau mixing dari vaksin ini sangat bagus juga terkait dengan imunitasnya. Bahkan lebih baik jika dibandingkan hanya menggunakan dua kali dosis AstraZeneca. Nah, sebetulnya penelitian mixing JEP vaksin ini bukan yang pertama kali di satu penyakit ini. Bukan hanya di COVID saja, sebelumnya juga sudah ada. Termasuk untuk penelitian vaksin pada HIV. Kenapa sih sebetulnya mereka ini melakukan penelitian terkait pencampuran vaksin ini? Karena kita tahu bahwa penyakit COVID-19 ini benar-benar menyebar dengan mudahnya di seluruh dunia dan ada kemungkinan bahwa ada kekurangan suplai dan logistik dari vaksin. Jadi, mungkin orang-orang banyak yang sudah menggunakan dosis pertama adalah vaksin A. Sedangkan pada dosis kedua, vaksin yang sama tidak terdapat. Sedangkan yang ada adalah vaksin jenis lain. Nah, penelitian ini dilakukan pertama untuk mencegah hal tersebut. Jadi, tetap berkesinambungan. Mereka masih tetap menerima dosis kedua. Dan apalagi dengan disupport dari sisi hasil terhadap imunitasnya sendiri ternyata sangat bagus sekali. Jadi, inilah salah satu alasan kenapa sekarang pemerintah Jerman juga memberikan rekomendasi untuk mixing jeb terutama yang pertama kalinya menggunakan AstraZeneca, kemudian yang keduanya harus vaksin mRNA-based. Yaitu, either Pfizer-BioNTech ataupun Moderna. Saya sendiri mendapatkan vaksinasi pertama AstraZeneca, kedua Pfizer-BioNTech sebelum ada hasil penelitian yang terbaru ini maupun sebelum ada hasil penelitian dari yang Spanyol dan juga Jerman. Bahkan Angela Merkel pun mendapatkan vaksinasi yang mirip dengan saya, hanya dia yang keduanya menggunakan Moderna. Tapi, intinya menggunakan AstraZeneca dan mRNA vaksin-based. Nah, segitu saja informasi dari saya. Mudah-mudahan tidak ada yang salah mengerti jika mendapatkan mixing vaksin bahwa hal tersebut juga masih didukung scientific-based. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.